Hei ho pop gengs, masih ingat dengan Ice Bucket Challenge? Challenge ini pernah viral di media sosial beberapa tahun yang lalu. Tantangan mengguir kepala dan seluruh badan dengan ember berisi es dan air dingin ini, bahkan ikut dipopularkan oleh banyak public figure. Meskipun banyak pihak yang mengingatkan tentang resiko tantangan ini, seperti dampaknya terhadap jantung, otot, bahkan kornea mata, bahkan pernah melukai beberapa orang. Namun, tantangan ini tetap viral. Alasannya, challenge ini bisa membuat orang tahu seberapa kuat badan manusia untuk menahan suhu dingin yang ekstrim. Tapi, untuk mencari tahu hal tersebut bukan dengan mengguir air es ke badan. Tapi, dengan menonton DP Explore kali ini tentang seberapa kuat tubuh manusia menahan suhu dingin, di musim hujan seperti sekarang, banyak orang yang mudah terserang penyakit. Hal ini disebabkan oleh perubahan suhu yang mempengaruhi sistem imun kita. Tapi, penurunan sistem imun karena suhu dingin hanyalah hal yang normal terjadi saat suhu udara di sekitar turun. Sedangkan, untuk perubahan suhu ekstrim tubuh kita, mengalami hal yang lebih kompleks dari sekedar penurunan sistem imun. Suhu ekstrim yang dimaksud di sini adalah ketika organ dalam tubuh kita berada di bawah 37 derajat Celcius. Pada suhu ini, tubuh akan melakukan apapun untuk mengembalikan suhu normal tersebut. Termoreseptor yang ada di kulit mengirim respon ke hipotalamus di otak untuk mengubah arah aliran darah. Saat informasi ini sampai di otak, aliran darah di sekitar kulit akan berkurang di bagian luar dan berpusat sekitaran organ dalam tubuh untuk menjaga tubuh tetap pada suhu yang aman. Pada tahapan ini, jantung juga akan memompah darah lebih cepat untuk mempercepat aliran darah di sekitar organ dalam. Lalu, jaringan lemak coklat yang berada di sekitar leher akan membakar kalori untuk menghasilkan panas. Jika hal ini belum berhasil, maka tubuh akan mulai menggerakkan semua otot untuk meningkatkan suhu badan. Gerakan ini kita kenal dengan istilah menggigil. Tapi, bila tubuh terpapar suhu dingin ekstrim cukup lama, jari mulai membekuk, kepala akan pusing, bahkan penglihatan bisa menghilang. Saat itu terjadi, tubuh akan bingung. Bagian mana yang harus dilindungi? Bagian dalam tubuhkah yang perlu kehangatan? Atau bagian luar yang sedang terkena frostbite? Pada tahap ini, tubuh hanya akan mendapat kerusakan yang lebih besar. Bahkan, dapat menyebabkan kematian. Suhu normal dalam tubuh manusia berada di kisaran 37 derajat Celcius. Bila suhu organ dalam berada di bawah 35 derajat Celcius, manusia dapat terkena hipotermia. Bahkan, mengalami amnesia bila mencapai 33 derajat Celcius. Bila terus turun hingga 28 derajat Celcius, kesadaran akan hilang. Dan, kita bisa mati bila suhu dalam tubuh di bawah 20 derajat Celcius. Itu adalah gambaran umumnya. Karena, ada juga manusia yang bisa bertahan dengan suhu dalam tubuh hingga 13,7 derajat Celcius. Seperti yang disebutkan oleh Dr. John Castellani dari US Army Research Institute of Environmental Medicine. Penting dicatat? Bahwa, suhu organ dalam atau suhu dalam tubuh berbeda dengan suhu yang kita rasakan. Warga Jakarta bisa saja terkena hipotermia di Gunung Rinjani yang bersuhu hingga 6 derajat Celcius. Karena, mereka jarang terpapar dengan suhu ekstrim. Standar ini jelas berbeda jauh dengan orang-orang yang tinggal di Omyakon, sebuah desa di Rusia yang dinobatkan sebagai tempat paling dingin di dunia. Suhu di desa Omyakon ini mencapai rata-rata minus 50 derajat Celcius di musim dingin. Bahkan, di tahun 1942, desa Omyakon pernah mencapai minus 71 derajat Celcius. Jadi, persoalan berapa suhu dingin yang bisa ditahan manusia tentu semuanya berbeda, tergantung pada kebiasaan, lingkungan, dan kemampuan adaptasi. Makanya, Pakar Kesehatan Dr. Joachim Lutz mengungkapkan kalau rasa dingin adalah fenomena individual. Setidaknya, toleransi perubahan suhu yang bisa diatasi manusia biasa adalah 20% lebih panas dan 35% lebih dingin dari suhu yang kita sering rasakan. Hal ini jelas menjelaskan, kalau rasa dingin yang bisa diterima orang Indonesia seperti kita ini berbeda jauh ketimbang orang-orang yang tinggal di Omyakon tadi. Nah, setelah membahas tentang hal yang dingin-dingin tadi, jadi penasaran nih, kamu orangnya gampang ngerasa dingin atau enggak? Terus, kalau diingat-ingat, berapa sih suhu paling dingin yang pernah kamu tahan? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya, PopGangs. Bye! Sub indo by broth3rmax